Kalau mau melihat sebuah negara itu champion country atau tidak, lihat kebijakan luar negerinya. Misalnya kita meniru Bung Karno yang setelah beliau hingga saat ini, tidak ada satu presiden pun yang bermain cantik dalam strategi luar negerinya. Indonesia sebagai negara baru merdeka waktu yang menurut Bung Karno, belum punya uang banyak, tapi tetap tidak mengutang untuk membangun dalam negeri. Namun mengapa pada saat Bung Karno menjabat, Indonesia bisa menjadi negara berkekuatan militer terkuat di selatan Katulistiwa atau The Strongest Country di Southern Hemisphere. Pakai beli atau bayarkah punya kapas selam itu? Punya pesawat tempur jet canggih di masa itu beli apa? Dan punya peluru yang banyak tadi? Gimana caranya? Tidak ada satupun bayar, tapi pakai negosiasi, pakai alat tawar, bahwa Indonesia itu non-block. Pihak timur harus pelihara agar barat tidak caplok Indonesia. Pihak barat dimainkan agar Indonesia tidak miring ke komunis blok timur. Soekarno bermain cantik, dan Soekarno jadi pemimpin negara selatan-selatan yang dibawanya dalam semangat Bandung, dalam konferensi Asia Afrika. Itulah kekuatan lobby, itulah kekuatan tawar luar negeri Indonesia waktu itu. Contoh tersebut tidak pernah dimainkan lagi sekarang. Atau gini deh demi pelajaran, bagaimana ke depan kita meniru Tiongkok? Entah ini contoh keberapa ratus kalinya dalam strategi bernegara, namun, ya Bosman harus sabar ya, pasti suatu saat pada ngeh juga apa yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri kita sebaiknya, ke depannya. Bagaimana yang untuk membuat Indonesia menjadi negara champion? Kita ke Afganistan, negara yang mengalahkan Amerika lari terbirit-birit di bulan Agustus 2021 dengan meninggalkan peralatan perang senilai lebih 5 bilion dolar. Dan pejuang mujahidin yang sekarang bercampur jadi Taliban mengalahkan Uni Soviet di tahun 1991 yang juga menyebabkan rentetan peristiwa yang meruntuhkan Uni Soviet. Sekarang, Tiongkok menaklukkan Afganistan. Ingat, Tiongkok tidak pernah berperang untuk mengambil sumber daya alamnya. Cukup pejabatnya dimainkan dengan cuan di muka dan ubah kebijakan yang menguntungkan Tiongkok. Lalu diambil harta kekayaan negara tersebut. Taliban sebagai pemerintahan di Afganistan, bulan lalu menandatangani kontraksi nilai 6,5 bilion dolar atau setengah dari GDP Afganistan. Sebuah kontrak dagang bersama Tiongkok yang sangat besar nilainya. Semua itu adalah multiple mining kontrak atau kontrak pertambangan atas berbagai mineral milik Afganistan. Berbagai mineral seperti emas, timah, zinc, biji besi, dan yang paling besar adalah deposit litium. Semua akan diambil oleh Tiongkok dan akan dibangun tambangnya yang besar. Oleh Tiongkok. Semua akan diekstrak dan diproses oleh Tiongkok. Yang menarik, perusahaan yang menjadi mitra Tiongkok adalah milik para pejabat Taliban. Perusahaan pejabat Taliban itu mendapat kontrak panjang dari negaranya dan mereka bekerjasama dengan Tiongkok untuk menambang, untuk memproses, dan untuk mengekstrak. Hmm, kayak kenal ya strategi beginian. Di negara mana ya? Ah, mungkin hanya kemiripan jalan cerita saja. Kita lanjut. Sejak Amerika hengkang dari Afganistan di Agustus 2021, Tiongkok masuk untuk memproses tembaga copper smelter dan lithium extraction juga sebuah strategi klasik dengan membangun jalanan dan jalur kereta api juga di Afganistan. Masyarakatnya dibangun sarana umum oleh Tiongkok. Aset mineralnya tanpa terasa dikeduk. Namun Tiongkok pintar. Karena rakyat Afganistan jadi ada infrastruktur jalanan, jadi punya jalur kereta api. Terlihat bermanfaat kehadiran Tiongkok di Afganistannya. Di luar kontrak dagang pembelian mineral tadi, ujung-ujungnya bukan Afganistan terima duit. Tetapi Afganistan malah berhutang infrastruktur. Karena nilainya jauh lebih besar. Pembangunan infrastruktur jalanan tadi yang dibuat oleh Tiongkok tadi, dealnya. Padahal harganya puluhan kali harga mineral yang diambil Tiongkok itu jauh lebih untung dari infrastruktur. Tapi dibuatnya terbalik. Namun biasa, yang diambil timah, thorium nggak dibayar. Kan orang Afgan nggak ngerti beginian. Apalagi pejabat Taliban. Apa isi yang diangkut tuh nggak ngerti. Ya, katakan koper diangkut. Tapi ada platinum di sana. Mereka kan nggak tahu ada platinum. Kita semua di dunia ini sudah tahu motifnya Tiongkok ke semua negara yang mengandung mineral. Maka SOP-nya sama. Cara mencaploknya sama. Untuk Afganistan, ada kekhususan. Selain mengambil mineral, jalan yang dibangun sangat spesifik arahnya. Yaitu menghubungkan Pakistan. Karena Pakistan sudah di tangan Tiongkok. Ke arah negara Asia Tengah. Dan hanya lewat Afganistan. Wilayah tersebut tersambungkan. Selain jalanan, diawali dengan kontrak senilai 6,5 bilion dolar. Namun dapat dipastikan, yang ditarget Tiongkok adalah semua sumber mineral di Afganistan yang bernilai mendekati 1 triliun dolar atau 1.000 bilion dolar. Tiongkok masuk 6-7 persenan saat ini. Itu pun sangat cuan baliknya. Alias sangat untung Tiongkoknya. Namanya juga pedagang. Masuk 6,5 bilion dolar, targetnya 1.000 bilion. Apa nggak hebat tuh dagangnya? Sudah gitu bayangin ya. Ini hanya pengandaian. Bayangin. Tiongkok beli nikel Indonesia pakai yuan. Lalu nikelnya begitu sampai Tiongkok. Dihitung semua termasuk mineral penting ikutan lainnya. Lalu Tiongkok cetak uang berdasarkan precious metal atau metal berharga itu. Duitnya buat bayar lagi produk Indonesia. Seperti nikel, bauxite. Pakai yuan. Lalu masuk lagi ke Tiongkok. Mineral tadi. Cetak yuan lagi. Jadi mineral Indonesia dipakai buat cetak yuan. Kita dapat kertas. Mereka dapat mineral. Begitu juga Tiongkok di Afganistan. Mereka cetak yuan pakai mineral Afganistan. Lalu yuan di tangan Afganistan tadi dibalikin lagi ke Tiongkok. Buat nyicil jalanan infrastruktur. Lalu duitnya masuk lagi ke Tiongkok. Buat bayar mineral Afganistan lainnya. Begitu terus sampai habis 1.000 bilion mineral Afganistan. Senilai yuan tentunya. Ujung-ujungnya Afganistan nggak dapat apa-apa. Infrastruktur juga sampai kapanpun nggak lunas-lunas. Harta mereka pindah ke Tiongkok. Afganistan habis itu miskin lagi. Ya, tapi kan ini seandainya. Kita hanya berandai-andai. Hanya ngebayangin gitu loh. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Aslinya, mboh, pie lah. Nggak tahu gue. Peace. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.